Jura hujan di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan selama periode musim kemarau di tahun 2023. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geovisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi mulai akhir bulan Juli hingga September 2023 mendatang. Jura hujan akan semakin rendah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal, beberapa hari terakhir kerap dilanda hujan namun dengan intensitas sedang. Terkait hal ini, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Igno Sulistiono, mengatakan wilayah Provinsi Jambi akan mengalami curah hujan yang semakin rendah selama periode musim kemarau ini. Kondisi ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi bersamaan pada akhir bulan Juli hingga bulan September mendatang. Bahkan, sebagian besar wilayah Provinsi Jambi diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal lebih kering dari kondisi normal. Dengan rendahnya curah hujan ini, diharapkan dapat segera diantisipasi oleh semua pihak untuk menghindari dari dampak terburuk kemarau yang sangat ekstrim tersebut. Kondisi Jambi diprediksi bahwa BMKG sudah memperkenalkan awal dan hujan usir kemarau. Kondisi ini di Provinsi Jambi memulai diwaspadai pada pertengahan Juli sampai akhir Juli dan sampai bulan Agustus-September 2023 itu memiliki ataupun diperkenalkan pendapat cerah hujan yang rendah. Dan itu ditambah dengan sifat hujan dari normal hingga bawah normal. Sehingga mulai akhir Juli, Agustus dan September 2023, untuk masyarakat di Provinsi Jambi harus sudah mulai menghemat air karena protesi curah hujan sudah rendah. Dampak dari rendahnya curah hujan ini, masyarakat diimbang untuk tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh karena suhu panas akan meningkat dari sebelumnya. Selain itu, juga diimbang untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar karena dengan panasnya cuaca yang menyebabkan kekeringan dapat menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran. Terima kasih telah menonton!